Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiah di bawah lindungan dari Allah SWT menarik untuk memperbincangkan tentang apa yang dibicarakan oleh para netizen yaitu berhubungan dengan cuitan dari pegiat sosial Eko Kun Tadi Eko Kun Tadi misalnya menanggapi apa yang dibahas dan diorekan oleh Neng Imas Neng Imas Fatimah Tuz Zahro dari pesantren Lirboyo apa yang dikomentari, mohon maaf dalam tanda kutip pada waktu itu adalah Neng Imas sedang membicarakan tentang kenikmatan, orientasi kenikmatan laki-laki itu adalah perempuan dan nanti di surga misalnya ada bidadari lalu bagaimana dengan perempuan, karena perempuan adalah perhiasan maka kenikmatan yang paling tinggi itu nanti di surga adalah juga perhiasan itu tetapi tidak bisa digambarkan perhiasannya itu indahnya semacam apa tidak dijelaskan, tidak bisa digambarkan nah orientasi kenikmatan laki-laki adalah puncaknya adalah di perempuan dan bidadari misalnya digambarkan di surga itu bidadari itulah yang dikritik oleh Eko Gun tadi yang dikritik oleh pegiat sosial Eko Gun tadi mohon maaf dalam kritikannya itu dalam captionnya misalnya tolol tingkat kadal lalu di bawahnya hidup kok cuma mimpi selangkangan ini menjadi masalah menjadi masalah itu maksudnya begini harusnya bahwa apa yang dimunculkan dan apa yang diungkapkan oleh Ning Imas itu adalah ilmu pengetahuan itu adalah referensi dan penuh dengan rujuan misalnya dalam Tafsir Ibn Kathir dan lain sebagainya kalau misalnya setiap kita membaca Tafsir-Tafsir terutama Tafsir-Tafsir klasik yang menjadi hasanah bagi kita maka kita akan melihat bagaimana bidadari dibahas memang orientasinya adalah tentang bagaimana perempuan itu menjadi sesuatu yang puncak dari kenikmatan karena itu misalnya kita bisa membahas dan Ning Imas juga mengatakan bahwa kadangkala gara-gara perempuan itu laki-laki juga melakukan tindakan yang tidak sewajarnya dan tidak sepantasnya misalnya ada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi dalam hadis ini diketahui bahwa setelah Rasulullah SAW tidak ada fitnah yang lebih besar daripada yang lebih membahayakan untuk laki-laki kecuali itu perempuan jadi perempuanlah yang paling membahayakan untuk laki-laki karena itu maka dalam konsep bidadari misalnya banyak hadis juga menjelaskan bahwa bidadari itu misalnya tidak dicipta dari Adam dan Hawa bahwa bidadari itu dicipta dari Zakharon kalau misalnya bidadari itu meludah ke lautan tujuh lautan misalnya maka lautan itu akan menjadi tawar kenapa kok menjadi tawar? karena tawar dari akibat dari mulut di si bidadari itu bahkan diceritakan dalam hadis lain misalnya kalau misalnya nanti di surga laki-laki itu akan memiliki kekuatan yang lebih diceritakan dalam sebuah hadis yuk to kuwat hami atin yuk to kuwat hami atin laki-laki itu akan diberi kekuatan seratus orang Masya Allah dasar kan? ini artinya bahwa ada referensi yang dimunculkan oleh Neng Ima jadi kalau misalnya Eko Kuntadi itu mau mengkritik maka menurut saya kritiknya harus ilmu dengan ilmu ilmu dengan ilmu itu contohnya seperti apa? contohnya begini kalau misalnya Eko Kuntadi itu tidak sependapat dan tidak setuju dengan apa yang dimunculkan oleh Neng Imas maka Eko Kuntadi bisa memunculkan perspektif lain dalam perspektif hermonotika atau dalam perspektif tafsir kontempore misalnya begitu dia bisa mengutip pendapat dari Amina Wadud dia juga bisa mengutip misalnya dari kata-kata Syahrur misalnya Amina Wadud mengatakan demikian bahwa konsep bidadari itu ketika Rasul sudah pindah ke Madinah atau ayat-ayat Madaniyah maka konsepnya dari konsep bidadari menjadi konsep Azwaj misalnya begitu atau dia juga bisa meneliti berdasarkan apa yang dikatakan oleh Syahrur ketika misalnya ada ayat Zuyi Nalin Nasih Hubu Syahwat di Minan Nisa ada kata-kataan Nisa disini itu menurut Syahrur tidak bermaksud bahwa Nisa itu bukan jenis kelamin perempuan tidak karena kalau begitu melalui teori Syahrur yang menggunakan teori tidak ada nonimitas dalam Al-Quran menurut Syahrur bahwa kalau misalnya Nisa itu dimaknai sebagai perempuan maka itu akan jadi masalah kenapa? karena seolah-olah bahwa ayat Al-Quran ini membolehkan perempuan dengan perempuan karena An-Nas ini Zuyi Nalin Nas An-Nas itu kan bisa laki-laki bisa perempuan jadi karena dia An-Nas bisa laki-laki dengan perempuan maka bagaimana kalau dia perempuan berarti perempuan boleh dong dengan perempuan maka menurut Syahrur bahwa An-Nisa itu tidak dimaknai sebagai jenis kelamin perempuan tapi dimaknai sebagai barang-barang mutakhir misalnya begitu dimaknai sebagai barang-barang mutakhir jadi manusia itu dihiasi dengan keinginan-keinginan keinginan-keinginan itu misalnya adalah mencintai barang-barang mutakhir hal-hal yang mutakhir kalau saat ini misalnya barang mutakhir itu ya kayak misalnya Android dan lain sebagainya itu misalnya ini namanya ilmu dilawan dengan ilmu atau pada sisi yang lain dia juga bisa menjelaskan misalnya bahwa tingkatan iman seseorang itu misalnya ada tiga misalnya begitu ada sebagian ulama mengatakan bahwa iman itu tingkatannya ada tiga yang pertama adalah tingkatan awam namanya imanul awam ada imanul mutalimin ada namanya imanul arifin nah untuk bawan-wansa seksual itu bisa digambarkan adalah gambaran untuk imanul awam lalu dia misalnya merujuk kepada bagaimana tradisi orang Arab misalnya yang melihat seksualitas itu pada posisi sentral misalnya begitu nah itu namanya atau dan kemudian kalau misalnya imanul arifin maka orientasinya adalah orientasi dekat dengan Allah bisa bersama dengan Allah bisa melihat Allah itu adalah orientasi dari al-arifin imanul arifin kalau begitu berarti berarti ilmu dijawab dengan ilmu jadi tidak dengan kata-kata yang kasar tadi itu kemudian yang kedua dari orang yang menanggapi apa yang dikatakan oleh ekokun tadi bahwa apa yang dikatakan oleh ekokun tadi itu kemudian dihapus kan dan sekarang itu sudah tidak ada lagi karena dihapus maksudnya ketika menanggapinya yuk ditanggapinya dengan bijaksana jangan kemudian terus menghina habis-habisan juga tidak artinya sama saja kalau kita juga menanggapinya dengan sesuatu yang sama dengan ekokun tadi berarti kita sama-sama dengan dia dong jadi cara menanggapinya menurut saya ya dengan santun juga saya pikir kok demikian kemudian yang paling terakhir adalah bahwa siapapun diantara kita yang memiliki pengikut banyak misalnya di media sosial maka sebaiknya lah kita ini untuk menjadi teladan yang baik karena ketika ucapan kita itu didengar oleh banyak orang dan itu bisa menginspirasi banyak orang berarti kita itu menularkan sesuatu yang tidak baik tokoh-tokoh agama juga begitu kalimatnya juga harus sopan dan santun juga ketika menanggapi sesuatu kadang-kadang kita itu melihat ada sebagian diantara kita yang sudah menjadi tokoh pun kadang ngomongnya masih misah-misuh ngomongnya juga masih menggunakan kata-kata yang kasar dan lain sebagainya kalau kita mengikuti Rasulullah SAW kayaknya kok tidak begitu kayaknya kok menjadi teladan yang bagus dan teladan kita adalah Rasulullah SAW demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh